Korea Selatan bakal menangguhkan perjanjian militer yang disepakati pada 2018 dengan Korea Utara. Hal ini dilakukan, usai Korea Utara mengirimkan ratusan balon isi sampah dan tinja ke perbatasan. Sebelumnya, Korea Selatan juga menangguhkan sebagian perjanjian tersebut tahun lalu. Usai Korea Utara meluncurkan satelit mata-mata ke orbit. Dilansir AFP, Dewan Keamanan Nasional Korea Selatan mengaku akan meminta kabinet untuk menangguhkan seluruh bagian dari perjanjian militer kedua negara. Dalam sepekan terakhir, Korea Utara mengirim lebih dari 700 balon isi sampah ke Korea Selatan. Aksi ini merupakan tindakan balasan atas surat-surat yang memuat propaganda anti-rezim yang diorganisir oleh para aktivis di Korea Selatan.